Apa saja hubungan dengan Allah? Nah sholat itu maklumat bahwa kita apapun problemnya Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita maklumatkan terus bahwa kita bersyukur Lalu kita kerabbanalakalhamdulillah Jadi samohon sholat ini jadi media yang luar biasa Jadi diantara makalimam syafi'i paling terkenal itu Orang baik itu orang yang faseh-faseh itu Lantang dan cerdas dan vulgar dan nyaman Ketika ngomong tentang Allah Sholat itu semua hubungan kita ngomong dengan Allah Hanya engkau yang maha besar ya Allah Makanya Quran kalau mencibir kita Kalau kamu merasa dikjaya Jangan mati, jangan tua Nah sholat itu mengingatkan itu Sampai kita bilang Saat ini saya ikratkan hidupku, matiku semuanya terserah engkau Makanya sholat itu menjadi benar